Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini saya doakan semoga kita sehat selalu ya kemarin video yang ini ya kita share analisis pada ExaUSD dan disitu kita sudah bahas apa saja yang perlu kita tunggu ya oke pada poin pertama kita menunggu pola konfirmasi setelah harga masuk ke order block sale pada saat ini ketika kita analisa belum muncul pola konfirmasi ya lalu saat ini yang perlu kita cek tinggal konfirmasinya teman-teman apakah rejection ini membuat pola konfirmasi jika ya maka kita boleh mengambil posisi sale nya karena harga nanti akan turun ya setidaknya kita ambil sesuai dengan area entry buy atau obey buy pada M5 yang sudah kita marking ini nah itu sudah sangat jelas kita bahas pada analisa kemarin ya untuk melihat pola konfirmasinya ini kalau kita cek ya ini ya ini saya doakan analisis ini kita cek di H1 kalau full body break maka kita boleh ambil posisi sale nya oke kalau kita lihat disini dia gagal gagal dan disini sudah berhasil ya nah ini ya jadi pola konfirmasinya sudah muncul ya setidaknya jika kita menggunakan area ini drop base drop nah ini juga bisa jadi pola konfirmasi karena untuk support ini sudah mampu di break ini full body oke jadi kalau melihat situasi ini kita bisa nih melakukan entry sale ini nah ini kalau kita masuk ke H4 ya kita coba cek ya kita telat ini untuk entry ini nah itu ya jadi pada H4 sebenarnya sudah ada pola konfirmasi ya di area zone ini karena ini sudah full body sehingga ada dominan break sale dan harga sudah melakukan retest sampai ke zone ini harusnya melakukan sale nya di zone ini ya tapi saya ya telat tidak melihat market ya ini baru buka market dan harga sudah turun saat ini lalu pola konfirmasinya kembali yang kita temukan pada H1 itu ya nah ini ya jadi sekarang kita fokus pada area zone ini ini ya karena ini sudah di body break oke lalu kita areanya sampai di zone ini teman-teman nah tidak perlu lagi sampai ke area atas itu cukup dari zone ini sampai ke atas ini oke jadi kita menunggu adanya retest untuk melakukan posisi sale nya ya saat ini dia masih di angka 61.8 bagusnya sih dia di angka equilibrium ini ya nah ini juga area nya bagus untuk posisi sale nya ya ini ya shadow candlestick ini ya nah ini bisa kita nih mengambil posisi sale nya untuk rejection nya coba kita cek ya itu dari POI M5 ini ya tetapi kita mengikuti pola H1 nya karena terkonfirmasi nah ini kita tinggal pending aja ya pending sell limit di zone area ini ya ini sudah bagus banget ya sudah terkonfirmasi dan kita tinggal pending order nanti kita ambil untuk tb yang rasional aja oke kita masuk ke MT4 kita pasang jebakannya oke sekarang kita sudah masuk di MT4 saya pasang dulu fibonya oke ini harga hampir masuki angka 50% nya ya jadi pada trading view tadi kita marking di shadow candlestick ini ya ini sudah dekat ya kita langsung hajar aja nih tidak usah kita pending karena posisinya sudah mendekati area entry yang kita inginkan oke ya satu layar lagi ya oke ini lima layar aja ya ini sudah bagus banget ini oke oke sekarang kita tinggal pasang SL dan take profit nya ya untuk SL nya itu wajib pada area ini oke di zone ini aja ya ya untuk tb saya akan sesuaikan target hari ini ya oh ini 1000 poin udah bagus ini ya ini sekitar 1000 poin ini sampai di zone 161 sampai di angka 1600 poin ini terlalu besar ya untuk target scalping harian ya tapi untuk hold position bisa aja ya yang penting kita sudah dapat sebagian dulu ya ini dulu ya kita ambil pada tb yang rasional aja saya akan pasang SL dan tb nya oke ini sudah berhasil kita pasang SL dan tb nya nah ini kita tinggal menunggu ya oke dia pura-pura naik ini kita kasih satu lagi ya untuk menyuruh dia turun ya oke kita tunggu nanti kita lihat bagaimana hasilnya nah ini sudah masuk ke take profit teman-teman 1000 poin ya ini sudah bagus banget untuk scalping harian ya oke jadi kalau kita lihat ini masih akan berpotensi turun ya ke 161 poin 8 berdasarkan juga konfirmasi yang kita gunakan disini pakai fibro retracement nah ini zone 161 poin 8 masih fresh dan masih ada potensi harga masuk ke zone ini ya itu ya jadi ini menggunakan analisa kita yang kemarin karena sudah terkonfirmasi dari area OBD H1 ini nah maka kita bisa melakukan entry sell memang ketika kita analisa sampai kita menunggu ke hari ini dimana kita tadi baru melakukan entry nah itu memang butuh waktu yang cukup ya untuk bisa mendapatkan konfirmasi yang benar-benar akurat ya nah selain itu juga kita harus sabar juga menunggu harga ini mengalami retest teman-teman setelah dapat konfirmasi tetapi hasilnya untuk saya lebih enak seperti ini lebih nyaman dimana kita trading setelah konfirmasi sudah muncul nah itu akan lebih nyaman dan tingkat probabilitas kita juga bertambah teman-teman karena posisi kita itu melakukan entry setelah muncul konfirmasinya oke teman-teman jadi sekian aja teman-teman untuk video kita hari ini semoga setiap analisa kita selalu bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati